Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta tutorial atau teman di video kali ini disini saya mau bahas lagi nih ya terkait update login layanan sistem di device Xiaomi Oke di sini kita akan coba tes di Poco F3 dan disini saya sudah pakai security yang sama persis yang ada di Poco X6 Pro yang ada mode Ultimate nya guys ya nah versi 8.9.1 kita akan coba update nanti ke versi plugin layanan sistem terbaru ya Nah untuk saat ini yang saya pakai di Poco F3 ini masih versi defaultnya Oke langsung kita coba cek aja di sini ya kecarian di sini plugin layanan sistem nah ini teman-teman saya masih pakai versi 57 ya ekor 1.3 dan ini memang versi yang stabil kalau menurut saya guys ya Oke langsung aja disini kita coba update ke versi yang lebih baru dari sebelumnya sudah kita kita coba review di channel ini guys Oke oh ya di sini saya sudah install ya ini untuk aplikasi plugin layanan sistem versi terbaru di ekor 65.0.1 dan dia lolos tes keamanan pastinya ini aplikasinya aman ya oke di sini langsung aja kita coba lihat teman-teman ya yang pasti disisa coba informasikan lagi Bang fungsinya apa sih update plugin layanan sistem nah fungsi update plugin layanan sistem ini nanti itu akan ada perubahan tampilan baru di game space atau game turbo dan itu bisa jadi juga untuk menambah kestabilan pada saat kita bermain game guys ya untuk plugin layanan sistem ini dan juga ada fitur-fitur yang nantinya kalau misalkan memang support itu akan muncul di game space atau di GPU setting ya kayak jelas ya Oke langsung aja disini kita coba teman-teman ya masuk ke dalam game space kita coba lihat ya Oke tampilannya masih sama seperti ini dan ini juga masih sama ya modelnya seperti ini ini udah jelas ya kalau misalkan teman-teman lihat flashback ke game space Xiaomi di awal-awal tuh udah beda banget cuy ya ini sudah paling bagus ya oke nah kita coba lihat teman-teman disini untuk di custom ataupun di GPU setting disini untuk di COD warzone settingannya di 720p nanti kita coba masuk ini untuk optimalkan grafik saya matikan ya guys ya untuk di bagian sen tambahan pasti mode Pro ada di sini ya di kasta F ya pokok F ya teman-teman seperti itu Oke kemudian untuk ke bawahnya dia seperti ini Nah sekarang mungkin disini kita akan coba lihat teman-teman ya Apakah nanti di game space atau di bila sisinya itu ada mode Ultimate atau tidak ya oke langsung saja disini kita coba masuk aja ke dalam gamenya teman-teman kita coba lihat ya di sini mungkin saya tidak akan tes gaming teman-teman di disini saya hanya ingin memperlihatkan saja apakah update plugin layar sistem disini ada a perubahan baru di game space ya ataupun di bilah sisinya Oke dan disini juga memang untuk COD warzone nya sepertinya update guys kita coba ini masuk dulu dan kita coba lihat teman-teman ya bila sih sudah kebuka di sebelah sini sebelah kiri langsung kita tarik Oke nah ini dia teman-teman dan ya dia modelnya seperti ini jadi masih belum ada fitur mode Ultimate disini guys ya di plugin layanan yang versi kali ini nah ini bisa dicoba aja di device teman-teman siapa tahu yaitu coba aja silahkan di device Poco manapun di device Redmi manapun di Xiaomi juga silahkan teman-teman dicoba Xiaomi 13T juga silahkan dicoba ya kalau misalkan nanti ada berubahan ataupun ya berubah gitu kan ada mode Ultimate dan lain sebagainya nanti teman-teman bisa kasih keterangan di kolom komentar ya guys ya biar nanti teman-teman yang lain tahu gitu ya oke nah jadi seperti ini kalau kita coba percepat dia akan muncul tampilan seperti ini sebenarnya ini hampir mirip aja sih guys dengan mode Ultimate cuma di sini dia daun-daun performa ketika kita aktifkan mode Ultimate dia akan warna kuning juga sama tapi di sini dia malah ke mode performance ya masuknya ke mode performance di sini gitu guys ya Oke jadi seperti itu teman-teman untuk di update plugin pesi terbaru di ekor 65 ya Oke silahkan teman-teman dicoba aja download gratis tanpa password silahkan di deskripsi saya sudah sertakan ya Oke itu aja semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di update-update dan di tutorial selanjutnya dari channel ini guys Oke